Oke kita mau mereview LED H4 Tipenya adalah JL45 dan JL55 Pro Ini adalah produk dari Junki Wenas Juragan Lampu Selain disini kita mempunyai juga tipe lain JL3 Tapi kita tidak bahas tentang JL3 karena JL3 adalah LED 3 warna Nah ini kita sedang membahas LED 1 warna Ini adalah tipe JL45 Ini juga tipe JL45 Kenapa? Karena LED ini sama-sama 45 watt Perbedaannya ini di teknologinya Ini menggunakan teknologi pendinginan double heat copper pipe Ditandai dengan ada 2 buah batang pejal Hati-hati di online banyak sekali produk palsu Batang pejalnya ini Batang pendinginan heat copper pipe-nya ini Berupa batang pejal Bukan tabung hampa Yang original itu harus tabung hampa Ya jadi hati-hati ya Dengan ciri-ciri seperti ini Ininya harus tabung hampa Bukan tabung pejal Karena jaman sekarang ya Yang paling gampang Ngoplos itu dari dalemannya Tampilan fisik bisa saja sama Tetapi Elektronik dalemannya atau teknologi pendinginannya ini yang berbeda Jadi buat Anda hati-hati yang doyan harga murah Karena Tidak ada yang Original itu Bisa di harga yang murah Harga produksinya tidak masuk Jadi ini menggunakan heat copper pipe Kalau ini menggunakan batang tembaga Papan tembaga Jadi double copper PCB Ini juga sudah merupakan upgrade Dari versi KRI XHP 50 second generation yang 40 watt Apa yang di upgrade adalah chip-nya Tipe ini menggunakan hybrid chip Chip otomotif persegi panjang Dan high beam-nya XHP 50 second generation Sama-sama 45 watt Double copper PCB Double heat copper pipe Jadi ini kelasnya adalah sama Untuk di 45 watt Nah ini kita mempunyai versi upgrade Nah sebenarnya LED ini Kita upgrade menjadi LED ini Karena Ini kak Apa yang di upgrade Adalah Ini LED tanpa balas Balasnya ini dimana drivernya Inside Nah sedangkan ini kita mau meng-up Dua kalinya dari ini Ini 45 Ini 90 Sebenarnya kita bisa saja Bikin ini 100 watt 130 watt bisa Bisa Kita bisa Ya Jadi bermain dari driver Ini ada driver Atau sebut Balas Sebentar Saya balas WhatsApp dulu Ada orang mau order Jadi ini Jadi ini merupakan upgrade dari versi 45 Ini 45 Ini 90 Kita main di driver Ya seperti Anda tahu ya Namanya Elektronik Kita bisa membuat dia lebih terang Ya kita ganti aja MOSFET-nya Kita aja Ganti resistornya Power naik Ya kita bisa membuat ini 130 watt Kita bisa membuat ini 150 watt Yang jadi masalah adalah Awet atau tidak Intinya itu Anda mau terang bisa Anda mau request saya 200 watt bisa Tetapi saya disuruh jamin Gak mau Ya Itu intinya Karena kenapa Umurnya pendek Terang banget Panas banget Gitu loh Kecuali Anda dinyalakannya cuma 2-3 detik Atau 5 menit 10 menit It's okay Saya sendiri pakai di mobil expander Saya upgrade 200 watt bro Cuman kita tahu diri Makanya Jangan dipakai Dipanteng 2 jam 1 jam Ya jebol Udah pasti Kenapa? Karena Satu ruangan mesin panas Led ini butuh pendinginan Mau gak mau kan Karena ruangan mesin panas Kipas angin yang niup Juga yang ditiup Angin panas Kecuali Kita kasih dia Pendingin air Radiator Segala macam Itu kan gak mungkin Nonsense ya Seperti itu Jadi intinya adalah Ya kita main di aman aja 90 watt Seperti itu Dua kalinya lah Daripada ini Gitu ya Dengan driver eksternal Tipenya ini adalah JL55 Pro Ini JL45 DHP Ini JL45 DCP Ya jika Anda berminat Lihat ini Anda bisa whatsapp saya Di 0898-269-3838 Anda bisa order di Bukalapak Tokopedia Shopee Ataupun Lazada Follow Instagram saya Jumki Wenas Juragan Lampu Nah Ada orang bertanya Pak saya mending beli ini Atau mending beli ini Ini dengan ini Sebenernya Kalau Anda mau bisa Diajak kerja berat Dan umur panjang Ini sudah teruji Saya sudah pakai LED ini 2-3 tahun Di mobil saya Expander aman Ya dan LED ini Bisa diajak kerja berat Dan LED ini PNP PNP dalam arti Karetnya Anda Tidak perlu jebol Nah kalau LED-LED Yang beginian Ini memang Anda Harus jebol Saya disuruh Membuat heat sink Makin gede Bisa tetapi Kita tidak bisa order Dia punya Casingnya 1 atau 100 biji Atau 200 biji Saya tidak bisa Saya harus order 1000 biji 1000 piece Karena kenapa Kita bikin molding Jadi Sebenarnya Saya sudah Meminta ini Untuk lebih panjang Ya saya sudah Request sebenarnya Ya saya sudah Request Ininya Heat sinknya Untuk lebih panjang Tetapi karena Molding ini Tidak bisa pesen 100-200 Kalau saya disuruh Makan 1000 set Sendirian Tidak kuat kita Modalnya Modalnya Tidak Tidak sanggup Jadi makanya Tetap Heat sink seperti ini Sebenarnya Saya ada Request lebih panjang Tapi saya Tidak bisa berkutik Apa-apa Saya cuma bermain Di komponen elektronik Elektroniknya Kita bisa bermain Yang ini adalah Inside Yang ini adalah Outside Di luar Dengan kita up Powernya Jadi masing-masing LED mempunyai Kelemahan Masing-masing LED mempunyai Kelebihan Ini memang Anda harus Karetnya Anda jebol Tetapi ini Keuntungannya Apa? Tanpa bayangan gelap Jadi padat Di jalan Ini ada Bayangan gelap Sedikit Tetapi ini Pemasangan karet PNP Dan ini LED bisa diajak Kerja berat Dan sudah teruji Jangka panjang LED ini Semuanya Mereknya Juragan Lampu Terdapat Emboss Juragan Lampu Ada stiker Logonya Ada logo JL-nya Ada stiker Segala macam Konsultasikan Kebutuhan Anda Silahkan Whatsapp Harga berbeda-beda Saya memberikan Anda Kualitas Memang ada harga Ada kualitas Zaman sekarang Memang banyak orang Mencari harga murah Betul Tetapi Kita juga tidak bisa Menjual murah-murah Karena Memang harga Produksinya mahal Dan kita juga Butuh untung Yang penting adalah Kita bisa Berkelanjutan Saya sudah 15 tahun Bermain lampu LED Sudah bermain lampu Dari zaman dulu HID Projector Sekarang kita berkecimpung Di LED Seperti itu Jadi kita tahu Mana yang baik Mana yang tidak Mana yang cocok Untuk mobil Anda Dan yang penting adalah Kita harus kalibrasi Sesuai dengan Pola refleksor Jangan sampai Anda Membeli LED ini Anda terang Tetapi mengganggu Orang lain Saya paling tidak mau Seperti itu Oke Cukup reviewnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati